Pemirsa PT Kereta Api Indonesia Persero berencana menerbitkan obligasi melalui penawaran umum obligasi 2 kereta api Indonesia tahun 2019 dengan nilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar 2 triliun rupiah. Rencananya dana hasil obligasi untuk membeli kereta api baru. PT Kereta Api Indonesia Persero berencana menerbitkan obligasi melalui penawaran umum obligasi 2 kereta api Indonesia tahun 2019. Obligasi tersebut terbagi menjadi dua seri, di mana seri A berjangka waktu 5 tahun dengan indikasi tingkat kupon obligasi 7,45 hingga 8,1 persen per tahun, sedangkan seri B berjangka waktu 7 tahun dengan indikasi tingkat kupon obligasi 7,8 hingga 8,5 persen per tahun. Direktur Utama Kereta Api Indonesia, Edi Sukmoro, mengatakan obligasi 2 kereta api Indonesia 2019 dengan nilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar 2 triliun rupiah. Ini akan digunakan untuk meremajakan kereta-kereta yang memang usianya sudah 30 tahun ke atas. Ini kelanjutan dari obligasi pertama dulu, karena memang kita berkeinginan memberikan pelayanan yang lebih baik dari sisi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan perjalanan kereta api. Dan memang sarana atau armada yang kita punyai itu memang sudah perlu diganti. Edi menambahkan pengadaan sarana baru mayoritas untuk membeli kereta baru menggantikan kereta yang usianya sudah tua. Sampai dengan Oktober 2019, terdapat 672 kereta yang usianya di atas 30 tahun. Kemudian untuk titik utama pembaruan sarana adalah melakukan repowering, yaitu meningkatkan daya sarana kereta api. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta peningkatan layanan baik untuk angkutan penumpang maupun barang. Jakarta Rikian Wardi, IDX Channel